Assalamualaikum Selamat sore Seperti biasa Salam literasi Semangatnya puisi itu nutrisi Sore hari ini Biasa pulang kantor sendirian Iseng merekam isi kepala saya Semoga ini menjadi catatan saya Sehingga suatu hari bisa menjadi Bahan renungan Atau mungkin bahan tulisan Sebenarnya pernah saya tuliskan Dalam satu Judul puisi Kabat Itu terinspirasi oleh satu firman Allah Lakot kholaknal insana Fikabat Jadi semuanya telah diciptakan manusia itu Berkesusahan Fikabat dalam kesusahan Kesulitan Lakot kholaknal insana Ada lam tauqid Itu menyangatkan Jadi memang benar-benar Kita itu diciptakan Dalam kesulitan Manusia itu selalu ada kesulitan Selalu ada masalah Ini juga sepertinya Sebuah firman yang Sama-sama kita Yakini Karena Siapa sih dari kita yang Tidak punya masalah Siapa sih dari kita yang tidak punya masalah Masing-masing kita pasti punya Dan dari perbincangan Kalau saya kan suka ngopi dan ngobrol Ataupun di grup-grup WA gitu ya Banyak sekali Perseliwaran Curhatan teman-teman Atas masalah hidupnya Dari yang Masalah Keluarga Masalah Finansial Masalah Pekerjaan Selalu ada Nah Karena itu Seperti apa kita memandang masalah ini Yang menjadi seru ya Tentu Saya bukan seorang motivator yang Memotivasi Tentang Cara tetap Apa Tetap bergairah Tetap semangat dalam hidup Dengan banyak masalah Kita bisa Menhadapi dengan senyuman Itu kannya wilayah-wilayah motivator Atau Apa ya Mentor-mentor gitu ya Kalau saya mungkin di Karena ini judulnya puisi itu Nutrisi Ya bagaimana Cara kerja puisi atas itu ya Jadi sebenarnya ini justru menjadi bahan baku sih Justru jadi bahan baku Puisi Justru jadi bahan baku Puisi Jadi Terkadang kesepian Kesepian yang sangat Yang itu bermakna Kekosongan gitu Atas Pembicaraan Perbincangan gitu ya Kesepian ini bisa Berarti dengan Suasana ditinggalkan Orang-orang yang Terdekat kita Misalnya Orang terdekat kita yang sudah meninggalkan kita Biasanya dia mengisi Percakapan Percakapan Biasanya dia Ada di sekitar kita Saat kita Menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kita Tiba-tiba gak ada Kesepian itu menjadi Menjadi Suasana yang Puitik Kekosongan ini menciptakan Suasana yang Suasana yang politik Lalu bagaimana Cara mengisi Kekosongan inilah Yang Seringkali menjadi Pintu Masalah lain Bagaimana Cara kita mengisi Kekosongan-kekosongan itu Sebenarnya Kekosongan ini juga Tidak bermakna Hanya kesepian saja ya Misalnya juga Saat kita Sangat padat Dengan Kesibukan Kesibukan pekerjaan Seolah-olah Gak mungkin lah Kita kesepian Dengan kesibukan Yang kita jalani sekarang ini Tapi bisa jadi Kesibukan yang padat itu Itu membuat Rongga Di Hati kita Dalam dada kita Kosong Karena Kita gak punya Waktu untuk diri kita Untuk merenungkan Untuk mengendapkan Pikiran kita Yang ada hanya Kesibukan satu Kesibukan satu diselesaikan Kesibukan dua Terus Beruntun terus Nah Kekosongan ini Sama juga dengan tadi Jadi akhirnya Kita akan mengisinya Masalahnya Ya tadi Bagaimana kita mengisinya Yang lebih seru lagi Begini Saat kita kosong ini Bisa jadi ada pihak-pihak Di luar sana Yang tahu Kekosongan kita Dan dia akan masuk Bagaimana kalau mereka Memasuki ke ruang-ruang Mengisi ruang-ruang Kekosongan kita itu Dengan Tujuan yang Tidak baik Ini yang berbahaya Karena itulah Mungkin Ini sore ini Menjadi bahan Pikiran saya sendiri Sebenarnya Jika ada Kekosongan dalam hati saya Dalam ruang-ruang Kira-kira Gue mau isi apa Gue mau isi apa Jangan sampai kekosongan itu Diisi oleh pihak Di luar sana Yang memang Sengaja untuk Memuasai kita Atau mau Berniat baik Atau Mengintervensi kita Ngeri ya Nah inilah Saya teringat Satu penggalan ayat Yang Terulang juga Dalam Al-Quran Berapa kali Al-abitikrillah Itadmainakul Semuanya Dengan zikir Kepada Allah itu Al-abitikrillah Itadmainakul Untuk menenangkan Hati Jadi sebenarnya Mengingat Allah itu Adalah salah satu Cara yang indah Mengisi kekosongan Ini jadi kayak Pak Ustadz ya Tadi bilang bukan Bukan motivator Bukan mentor Tapi ternyata Ujung-ujungnya Tapi emang benar ini Ini menurut saya Ini dalam sudut pandang Puitik Puitik ya Kita menangkap Suasana-suasana Puitik Ternyata Mengingat Zag yang Maha Besar Yang maha Menguasai Jagad Raya Inilah cara yang paling Nyaman Untuk mengisi kekosongan Karena kalau bukan Dia yang kita isi Di kepala kita Bukan zat Yang maha Kuasa itu Ya bisa macam-macam Isinya nanti yang lain Ya kan Ada yang Mengisinya dengan Hal-hal yang Sia-sia Atau bahkan Yang ini Kita teritanya terisi Hal-hal yang Tidak benar Hal-hal Masih Itu menggelisahkan Karena itulah Ingatan kita akan Masalah yang Pasti akan kita hadapi Karena kita diciptakan Memang ada dalam Apa itu namanya Adonan kesulitan Lalu Adalah Keniscayaan Menyelesaikan Masalah-masalah ini Adalah Keniscayaan Ketika ada ruang-ruang kosong Karena selalu Dalam penyelesaian Masalah-masalah yang kita hadapi itu Kita Membuat Rongga Membuat Cedam Membuat luka Nah Kekosongan-kosongan itu Menjadi PR kita Untuk mengisinya Dengan apa Saya berharap Puisi itu Nutrisi adalah Bagaimana Memuisikan Kehidupan kita Sehari-hari Sekaligus juga Puisi menjadi Sarana Perangkat Untuk Mengisi Hal-hal yang Inspiratif Yang positif Sehingga Menjadi Sesuatu yang Berguna Untuk kita Menjadi nutrisi Yang bergizi Buat kita Seperti Hadis yang mengatakan Bahwa sebuah Majelis ilmu Itu Ada malaikat Ada disana Ikut duduk disana Bersama kita Sebenarnya kan Percakapan-percakapan Itu Itu kan majelis Tempat kita duduk Tempat kita ngopi Tempat kita Ngobrol-ngobrol Bercanda-canda Ngaco Ngomong ke sana Kemari Mengisi kekosongan Hati kita Dan isi kepala kita Ketika ada malaikat disana Itu berarti malaikat Diciptakan oleh Cahaya Nur Nur itu Insight Pencerahan Jadi selama di Satu majelis Yang positif Itu menimbulkan Insight Ketika kita Habis duduk Dari sana Kita keluar Dari majelis itu Dengan satu Rasa yang Aku nemu Sesuatu yang positif Itu sudah Itu bukti bahwa Ada kehadiran malaikat Mungkin gitu kali ya Karena malaikat Diciptakan dari cahaya Dan cahaya itu adalah Insight Gatau ya Walau alam bisop Mungkin itu ya Selamat sore Semangat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam migrasi